Sejarah telah mencatat bahwa Kiai Asrori adalah sosok ulama karismatik, yang memiliki banyak keistimewaan dan karomah. Keistimewaan ini tidak hanya diakui oleh ulama-ulama Nusantara saja, melainkan para tokoh dari mancanegara, seperti Timur Tengah, juga mengakui kalau Kiai Asrori Al-Ishaki adalah hamba pilihan. Di antara tokoh ulama dari mancanegara, seperti Habib Umar bin Hafiz, Said Muhammad bin Alwi Al-Maliki, dan seterusnya. Bahkan di satu waktu, Habib Jindan, salah satu murid Habib Umar bin Hafiz, pernah diberitahu gurunya. Wahai Jindan, ketahuilah bahwa ulama di Indonesia yang paling dekat dengan Rasulullah, adalah Kiai Haji Ahmad Asrori Al-Ishaki. Pada saat Kiai Asrori berumur 4 tahun, Kiai Asrori pernah mengajak seorang santri dari bawean yang bernama Mawahib, untuk bersiarah ke makam Sunan Ampel. Kala itu, ketika Kiai Asrori dan Mawahib sampai di pesarian Sunan Ampel, Kiai Asrori langsung mengajak pulang Mawahib. Mawahib pun akhirnya mengerutu, sambil berkata, Bus, sampean ini panas-panas ngajak ziarah. Begitu sudah sampai di sini kok, malah ngajak pulang. Ketika Kiai Asrori mendengar perkataan tersebut, ia pun menjawab, Taukah kamu, saya ngajak pulang karena baru saja Sunan Ampel pergi.